Pemerintahan Presiden Joko Widodo Yusuf Kalla sudah melewati 18 bulan. Survei harian ini menunjukkan ada capaian di politik dan hukum. Hasil survei yang dipublikasikan pada Selasa 3 Mei lalu dan Rabu 4 Mei lalu terungkap ada peningkatan kepuasan publik terhadap bidang politik, keamanan, dan hukum. Namun tertangkap ada kesan kekhawatiran publik terhadap jual-beli perkara. Kesigapan KPK menangkap aparat telingkungan Mahkamah Agung dan anggota DPR memicu sentimen positif dari publik. Namun pada sisi lain masih terjadinya jual-beli perkara nepotisme melalui surat sakti memantik rasa prihatin publik. Sudahkah reformasi hukum berjalan? Selama 18 bulan pemerintahan, Presiden Joko Widodo menonjol dalam pembangunan infrastruktur, membangun jalan tol, jalur kereta api, membuka isolasi kawasan timur di Indonesia, membangun bandara dan pelabuhan, bendungan atau waduk, pembangunan fisik dominan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kunjungan ke luar negeri, Presiden pun tak luput dari upaya Presiden untuk menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Presiden Jokowi lekat dengan pembangunan infrastruktur. Bekerja fokus memang tidak ada yang salah. Namun, seiring dengan gencarnya pembangunan infrastruktur, publik ingin mendengar narasi lain. Narasi soal reformasi hukum yang kian kedodoran, misalnya. Praktik jual beli perkara sebagaimana yang mencuat air-air ini menuntut narasi dari Presiden. Bagaimana narasi Presiden menjadikan Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan? Bagaimana menempatkan hukum sebagai panglima dan bukan kapital sebagai panglima? Kini ada kekhawatiran soal independensi kekuasaan kehakiman. Kalau pada Orde Baru, kekuasaan kehakiman tak lepas dari intervensi kekuasaan, kini tak independen pada kekuasaan kapital. Pandangan Prof. Gary Goodpaster, Guru Besar Emeritus Universitas California, seperti dikutip Azumazi Azra di harian ini, menyebut, Sistem hukum Indonesia tak bisa dipercaya sungguh. Tidak bisa digunakan untuk mendapat memberikan kepuasan keputusan yang jujur. Tetapi, boleh jadi bisa dipercaya untuk melindungi kegiatan-kegiatan korup. Pernyataan Gari patut direnungkan. Kemana reformasi hukum ini bergerak? Melihat fakta, reformasi hukum tidak bergerak kemana-mana. Transaksi jual beli perkara masih terjadi. Kekuatan kapital bermain atau memengaruhi pasar gelap keadilan. Berdasarkan indeks Rule of Law 2015 yang dikeluarkan World Justice Project, pendekaan hukum Indonesia berada di peringkat ke-52 dari 102 negara. Kendati kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan mandiri. Masyarakat ingin mendengar narasi reformasi hukum dari Presiden Joko Widodo. Kemana hukum akan dibawa?